Mirsa Partai Perindo menggelar pelatihan juru bicara selebritis dan juga zilenial tingkat nasional. Pelatihan ini agar mereka mampu menyampaikan visi-visi Partai Perindo ke tengah masyarakat, terutama para pemilih muda. Sebanyak 200 peserta mengikuti pelatihan juru bicara selebritis dan zilenial tingkat nasional di kantor DPP Partai Perindo Jakarta Pusat. Dalam pelatihan yang dipimpin langsung Ketua Umum Partai Perindo Hari Tanu Sudibyo ini, para peserta dibekali sejumlah materi, diantaranya teknik public speaking, cara mengelola media, membangun branding dan elektabilitas, hingga mampu menggaungkan suara Partai Perindo ke seluruh penjuru. Sehingga betul-betul apa yang mereka sampaikan itu masuk di siapapun yang diajak bicara, baik itu melalui TV, mainstream, atau melalui sosial media, atau direct pertemuan gitu. Ya jadi, itu yang harus betul-betul dipelajari oleh setiap jubir. Ya, setelah pelatihan ini, harapan kami para jubir bekerja di masing-masing wilayah dan daerah mereka, di masing-masing sayap partai, lalu kemudian terus berjuang, sampaikan apa yang sedang kita berjuangkan, apa yang menjadi misi dan ideologi partai kita, sehingga masyarakat makin cinta, masyarakat makin tahu apa itu Partai Perindo. Melalui pelatihan, para juru bicara akan semakin mumpuni menyampaikan pesan garis perjuangan Partai Perindo, terutama kepada pemilih muda dan pemilih pemula. Kita sangat bersyukur terkait dengan survei Bank Kompas yang menunjukkan bahwa Partai Perindo menunjukkan angka yang sangat tinggi dalam proporsi pemilih muda, di mana posisinya kita mencapai untuk zilenial, genzi itu sampai angkanya adalah 56 persen. Kebetulan saya kan dibilang selebritis juga bukan, tapi karena di sosial media follower saya juga lumayan, jadi saya bisa memberikan pengertian. Partai Perindo yang mendukung Ganjar Pranowo sebagai baca persini akan terus memberikan pelatihan juru bicara di semua kalangan, guna mematapkan langkah mengantongi suara dua digit. Dari Jakarta, Esra Ambarita Dhamar, Wicaksono, AINews, melaporkan.